Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Nanti sampai disana telpon nenek ya Reta Siap nenekku cantik Aku mengemas barang-barangku menuju sebuah kota kecil dengan mamaku Mamaku dimutasi kerja ke kota tersebut Aku anak tunggal dari seorang wanita karir yang cantik Papaku sudah dua tahun meninggal karena kecelakaan Tepatnya waktu aku masih duduk di kelas 2 SMP Sejak papa meninggal mama tidak pernah dekat dengan cowok manapun Bukan berarti tidak ada yang mau Malah sebaliknya Sangat banyak yang ingin menjadi papa tiriku Namun belum ada yang menaklukkan hati mama Gak tahu juga kenapa Mah nanti sekolah disana ada eskul taekwondo dan basket gak? Gak tahu juga sayang Disana cuma kota kecil Mama harap kamu bisa menyesuaikan diri di sekolahan baru dan betah Aku membuang nafas manyun Sebenarnya aku terpaksa ikut mama Kasian mama sendirian di kota itu Mama sangat terpukul dengan kepergian papa Mamaku itu orangnya cepat mewek Aku melihat keluar di jendela kaca mobil Yang sedang melaju sedang Untuk menuju kota kecil ini Jalan yang kami tempuh di apit pepohonan rindang Mirip sebuah hutan Kita sudah sampai Mama membelokan mobil menuju sebuah rumah kecil Dengan halaman yang luas dan tidak berpagar Sejenak aku melihat sekitar Jarak rumah yang satu dengan rumah yang lainnya Hanya berbatasan halaman yang luas Dengan pon-pon yang rindang Lumayan sepi Hanya satu-satu orang yang lalu lalang Dengan kesibukan masing-masing Aku hanya berusaha tersenyum Menyembunyikan rasa kurang suka aku disini ke mama Aku tidak mau mama sedih Kalau aku menunjukkan mimpik wajah yang Ujung-ujungnya bikin mama mewek Aku harus terus ingat pesan papa Ayo kita bawa barang-barang ini masuk Mama membuka bagasi mobil Dan mengeluarkan dua buah koper Dan barang-barang kami lainnya Aku hanya menuruti perintah mama Dengan sedikit pegal seharian duduk di mobil Aku tetap berusaha membereskan barang-barang bawaan kami Siapa lagi kalau bukan aku Tau cuma kami berdua saja yang tinggal di rumah ini Aku membereskan baju-baju dan memasukkannya ke dalam lemari di kamar baruku Kamar yang sederhana Hanya ada tempat tidur dan meja kursi belajar Serta lemari baju Bukan seperti kamarku dulu yang ada televisinya Sayang, setelah bajunya dibereskan Kamu mandi, makan, dan istirahat Mama mau ke kantor sebentar Ada urusan penting yang harus diselesaikan Dulu mamaku juga pernah ditugaskan di sini Tapi cuma satu minggu Aku ditinggalkan sama nenek Makanya mama sudah sedikit hafal daerah sini Oke ma Belum istirahat dari perjalanan jauh Mama sudah harus ke kantor Aku ditinggal di rumah sendirian Yang menurutku berada di sebuah planet yang antabrantah Sepi Yang terdengar cuma suara burung dan suara dedaunan pokon yang ditiup angin Aku berdiri di depan jendela kamarku Aku memandang keluar dari sedikit kejauhan Aku melihat rumah tetangga kami rada mirip dengan rumah yang kami tempati Cuma bedanya rumah tetangga punya bangunan terpisah Seperti gudang di belakang rumahnya Sedangkan di sini cuma rumah yang dikelilingi beberapa pepohonan yang rindang Sepi Tiba-tiba ponselku berbunyi Ada panggilan dari nenek dan aku segera menjawabnya Reta sudah sampai Kau tidak menghubungi nenek Ini baru sampai dan lagi beres-beres bajuku Nek Mamamu mana Nenek ingin bicara Mama ke kantor Nek Ada yang harus diselesaikan Yaudah nanti kalau pulang Suruh hubungi nenek Kamu jaga diri di sana ya Iya Oke siap Nek Aku pun menutup ponselku Dan melihat lagi keluar jendela Mataku tertuju melihat seorang anak perempuan Yang seumuran denganku Dia melihat ke arahku dan berdiri di depan jendela Entah apa maksud dari tatapannya Sorotan matanya sangat tajam Dan tidak bergetip lama Aku mencoba tersenyum dan melambaikan tangan Tapi dia membalikan badan masuk ke rumahnya Tanpa membalas senyum dan lambean tanganku Aneh Tiba di dapur aku terdiam sejenak Melihat pintu belakang terbuka Angin sedikit kencang Mendorong daun pintu bergerak Menimbulkan bunyi di kesunyian rumah Waduh mama kok lupa ngunci pintu Kumamku sendiri Segera aku tutup pintu tersebut Tapi mataku menangkap sosok anak perempuan Yang aku lihat di jendela tadi Berdiri di balik pepohonan yang rindang Lagi-lagi dia menatapku Dengan tatapan tajam Dan tidak bergetip Aku hanya menatapnya dari dalam rumah Rambut panjang yang dikepang dua Tetapi kelihatan wajahnya sangat pucat Reta kok pintunya dibiarin terbuka Tiba-tiba mamaku sudah berada di belakangku Aku terkejut dan menoleh ke mama Ternyata mama sudah balik dari kantor Loh bukannya mama yang membuka pintu itu tadi Habis beres-beres mama langsung ke kantor sayang Aku terkejut mendengar jawaban mama Kupalikan badan melihat sosok gadis tadi Tapi tidak kujumpai lagi di balik pepohonan Aku mencoba mencari sosoknya Hanya sampai di depan pintu saja Dengan melihat ke sekitar halaman belakang Dia tidak kujumpai Dan aku menutup pintu dengan rasa penasaran Siapa yang puka pintu belakang rumah ini? Mah, nenek minta dihubungi Nanti mama hubungi sayang Malam semakin larut Suara jangkrik dan burung hantu Menyelimuti suasana malam di rumah ini Malam pertama ku di kamar yang baru ini Membuat mataku susah dipejamkan Aku ke ruang tamu serta Aku nyalakan televisi Dan mencoba menyimpulkan diri Dengan siaran yang kurang aku minati Sementara itu mamaku sudah masuk kamar dan tidur Aku melangkah ke dapur ingin minum Setelah sesampainya di dapur Aku tersentak Melihat pintu belakang terbuka lagi Tanpa berpikir panjang Langsung aku tutup dan kunci Setelah semua pintu aku pastikan terkunci Aku melangkah ke kamar lagi Ingin tidur Aku baringkan tubuhku di tempat tidur Mataku tidak mau terpejam Dan perasaan aneh mengingat kejadian tadi sore Kenapa pintu belakang bisa terbuka Sedangkan aku cuma sendirian di rumah Dan kenapa juga Barusan pintu belakang terbuka lagi Padahal mama sudah masuk kamar tidur Rasa kepo alarm majaku bergejolak Aku mengintip ke jendela Bola mataku berputar-putar Melihat suasana halaman samping Yang menyatu dengan rumah tetangga Sepi dan gelap Suara burung hantu membuat Suasana seperti di film horror Yang sering aku tonton Mataku menangkap sebuah jahaya Di bangunan belakang rumah itu Bangunan yang terpisah dari rumah itu Aku sebut saja gudang Karena lebih mirip gudang Karena hanya bangunan segi empat Yang berdindingkan kayu Aku melihat dengan sorotan tajam Ke arah jahaya itu Ada seorang lelaki dewasa Membawa obor Memasuki gudang tersebut Wajahnya tidak jelas Karena memakai topi dan masker Tidak lama kemudian Lelaki itu keluar Membawa kapak dan karung Yang berisi padat Yang entah berisikan apa Rasa kepoku semakin meningkat Dengan gelakatnya yang aneh Dia mendapatiku Melihatnya dari jendela kamar Aku lupa mematikan lampu kamar Sehingga lelaki itu bisa melihatku Mengintip di balik korden Dengan jelas dari luar Jendela kamar ini hanya Berdaunkan kayu Dan kaca yang menghiasi jendela Aku langsung menutup korden jendela Dengan cepat Jantungku dakdikduk Dia mendapatiku melihatnya Asudalah Aku lebih baik tidur Dan mengumpulkan semangat Menyambut sekolah baru Yang entah seperti apa Teman-teman sekolahku nantinya Baru aku mencoba Memejamkan mata Sayup-sayup Aku mendengar Suara seorang perempuan Menangis Tolong Tolong aku Jangan Aku langsung bangkit Dan berdiri ke arah jendela Suara itu sepertinya ketakutan Meminta tolong Aku mengintip di balik korden Namun tidak aku jumpai sosok manusia Di luar sana Perasaanku tidak enak Mendengar suara tadi Aku menoleh ke arah gudang tetangga Aku mendapati Seorang gadis Berbaju mini Dres Mutih Berlari menuju halaman belakang Wajahnya samar-samar Aku lihat Karena gelap Dia seperti ketakutan Melihat itu semua Aku keluar kamar Diam-diam Menuju dapur Dan mengambil pisau Dan senter Aku ingin menolongnya Aku buka pintu belakang Gelap Aku melangkah keluar Mencoba menerangi kegelapan Dengan senter di tanganku Aku mencari keberadaan gadis tadi Namun tidak aku jumpai Aku melangkah mendekati Pepohonan yang rindah Namun aku tidak juga menemukannya Retah Apa yang kamu lakukan di sana nak? Ternyata mama sudah berada Di depan pintu belakang Memanggilku Aku ingin menolong gadis tadi Namun tidak aku jumpai Keberadaannya Akhirnya aku masuk Aku tidak mau membuat Mama cemas Aku cuma melihat Kelinci mah Tunggu Kenapa mama terbangun? Bukannya aku keluar kamar Diam-diam Malam ini Jangan urus yang gak penting Mama langsung Mengunci pintu belakang Mama cemas sekali Kamu menggedor Pintu kamar mama Sangat beras Apa? Aku menggedor Pintu kamar mama? Jangan kan menggedor Menyentuk pintu kamar mama saja Aku tidak Retah Ayo bangun nak Kita harus ke sekolah barumu Aku bangkit dari duduk Dengan mengumpulkan tenaga Aku mengusap mataku Yang masih ngantuk Dan menjawab Iya ma Aku melangkah ke kamar mandi Yang terletak dekat dapur Mama sudah menyiapkan Roti panggang Dan segelas susu untukku Mama langsung ke kantor Selesai mengantarku Aku duduk di kursi meja makan Iya sayang Mama harus menyelesaikan Pekerjaan yang sudah menumpuk Menunggu mama datang Ntar aku pulangnya sama siapa? Sekolahnya tidak jauh dari sini Jalan kaki 10 menit Kamu sudah sampai Sudah sana mandi Setelah aku berseragam dan sarapan Aku dan mama segera keluar rumah Mama mengunci pintu dari luar Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dewasa Mendekati kami Selamat pagi mbak Dia menyapa mamaku Dengan senyuman penuh pesona Kalau aku lihat Dia lumayan ganteng Tapi mataku tertuju pada Anak perempuan Seumuranku Yang digendengnya Dia anak perempuan Yang aku lihat Di jendela kemarin Dia menundukkan kepala Tidak seperti kemarin Yang menatapku tajam Oh iya pagi mas Perkenalkan Nama saya Tommy Dan ini putri saya Nabila Kami tinggal di sebelah Ternyata lelaki dewasa itu Bernama Tommy Dan anaknya Nabila Ganteng sih Kayaknya dia tipe mamaku Tapi aku sama sekali Tidak melihat istrinya keluar rumah Dan apakah dia Yang aku lihat semalam Di gudang rumahnya Mama memperkenalkan Aku dengannya Aku memanggilnya Om Tommy Karena kelihatan sekali Dia seumuran Almarhum papaku Setelah acara Perkenalan kami selesai Aku diantar mama Ke sekolah baruku Mobil melaju Tidak begitu jauh Dari rumah Pantas Mama menyuruhku Pulang jalan kaki Ayo sayang Kita sampai Di sekolah barumu Oh tidak Sekolah apa Yang aku tempati sekarang Sekolah yang lapangan basketnya Kurang layak Untuk bermain basket Ringnya sudah sedikit Hampir lepas Lapangannya pun Ada sedikit berlobang Sia-sia Aku bawa bola basket Kesayanganku Ayo retah Aku berjalan Di samping mama Memasuki sekolah Yang tidak Seramai sekolahku dulu Dinding sekolah ini Semi permanen Karena bagian atas Berdindingkan Kayu triplek Dan kawat-kawat besar Semua mata tertuju Padaku Maklum Aku anak baru Yang memakai topi Bukan topi seragam sekolah Retah Buka topimu Ini sekolah Kamu jangan bikin malu mama Aku membuka topiku Dan memasukkannya ke tas Serta memperbaiki sedikit Rambut lurus Bahuku Setelah semuanya selesai Diurus mama Aku ditinggal belajar Di sekolah baruku ini Mama lanjut ngantor Dan pulang jam 5 sore Guru memulai pelajaran Semua di kelas Dia menyimak Entah kenapa Mataku sangat kepo Dengan Nabila Dia seperti Mengepalkan tangannya Di bawah laci Entah kebiasaan Atau apa Sosok anak ini aneh Tapi aku masih mengingat Sorotan matanya Menatapku Di bawah pohon Belakang kemarin Apakah dia yang Membuka pintu Belakang tersebut Ah tidak mungkin juga Bel berbunyi Untuk jam istirahat Aku dan Noni Menuju ke kantin Sekolah ini Aku berjalan Di samping Noni Maklumlah Aku kan anak baru Reta Berarti nanti Kamu sendirian Dong di rumah Iya nom Mama pulang kantor Jam 5 sore Rumahku yuk Aku mengajak Noni Ke rumah Menemaniku Yang sendirian Kalau hari ini Tidak bisa Reta Aku harus minta isin dulu Kepada ibuku Besok aja ya Yaudah deh Gak apa-apa kok Bukannya rumahmu dekat Dengan rumah Nabila Iya sih Tapi dia sedikit pendiam Sebenarnya aku ingin Berteman dengan Nabila Tapi entah kenapa Sejak kejadian Dia menatapku Di bawah pohon kemarin Perasaanku Sedikit aneh Tentangnya Seperti misterius Saat paling Membosankan bagiku Aku harus pulang Sekolah sendirian Jalan kaki Di tempat asing ini Dengan menyusuri Jalan yang sepi penduduk Aku terus melangkah Dan akhirnya Aku sudah berada Di halaman rumahku Aku terus melangkah Mendekati rumah Hingga langkahku Terhenti Di teras depan Aku mengeluarkan Kunci rumah Dari dalam tasku Dan mencoba Membuka pintu Tapi Sebelum pintu terbuka Sayup-sayup Aku dengar Suara langkah Seseorang Dari dalam rumah Untuk meyakinkanku Aku menempelkan Telingaku Ke daun pintu Suara langkah Kaki itu Semakin jelas Aku dengar Rumah ini Hanya berlantikan Kayu Jadi suara langkah Bisa didengar Dengan jelas Mungkin Mama sudah pulang Ma Mama Mama sudah pulang Panggilanku Tidak dibalas Mama Aku segera Membuka pintu Yang terkunci Setelah pintu Aku buka Aku tidak melihat Sosok mama Di ruang tamu Aku melangkahkan kaki Menuju kamar mama Tapi mama Tidak ada juga Dengan sangat penasaran Sekali Aku menuju Ke dapur Tapi Alangkah terkejutnya Aku Mendapati Pintu belakang Terbuka Lebar Aku keluar pintu Dan melihat Sekitar Halaman belakang Namun Lagi-lagi Aku masih Tidak Menemukan mama Dengan penasaran Yang besar Aku keluarkan Ponsel Dari dalam Tasku Aku segera Menghubungi mama Halo sayang Mah Mama di mana Di kantor Kamu sudah pulang Kalau mau makan Di meja Sudah mama siapkan Ayam goreng Oh iya sayang Mama sangat sibuk Nanti mama Hubungi lagi ya Mama mengakhiri Panggilan ponselku Perasaanku Tidak enak Suara kaki Siapa yang Di dalam Rumah Barusan Dan Siapa yang Membuka Pintu belakang Ini Ini hari Keduaku Di rumah Ini Tapi Beberapa Kejadian Aneh Sudah Aku temui Tanpa Perfikir panjang Aku langsung Menutup Pintu belakang Dengan Perasaan Was-was Aku mengambil Pisau dapur Mungkin Saja Ada pencuri Aku harus Hati-hati Jangan Takut Reta Jangan Takut Aku Berusaha Menguatkan Diri Aku Melangkah Pelan-pelan Menuju Kamarku Tapi Langkahku Terhenti Mendengar Suara Televisi Jantung Jantungku Mulai Daki Duk Ternyata Aku Tidak Sendirian Di rumah Ini Siapa Yang Mencoba Menjadi Penyusup Dengan Memegang Pisau Di tanganku Aku Berusaha Terus Melangkah Dengan Hati-hati Dan Terus Melangkah Menuju Ruang Tamu Tapi Aku Tidak Menemukan Sosok Manusia Di Sana Hanya Televisi Yang Sedang Menyalah Siapa Yang Menyalahkan Televisi Barusan Aku Segera Menutup Pintu Depan Serta Mematikan Televisi Dan Langsung Masuk Ke Kamar Meski Dengan Rasa Takut Aku Berusaha Menguatkan Diri Aku Tidak Ingin Beritahu Mama Apa Yang Aku Alami Barusan Mama Kelihatan Sibuk Dan Tidak Bisa Diganggu Setelah Mengganti Baju Aku Menyalahkan Musik Menggunakan Ponsalku Kesepian Dan Ketakutan Sedikit Berkurang Dengan Alunan Musik Rock Tiba-tiba Aku Mendengar Ada Yang Mengetuk Pintu Aku Mematikan Musik Di Ponselku Dan Melangkah Menuju Pintu Depan Setelah Pintu Aku Buka Aku Melihat Nabila Berdiri Di Depan Pintu Dengan Tatapan Tajak Hai Nabila Aku Menyapanya Dengan Senyum Manisku Tapi Dia Sama Sekali Tidak Bersuara Dia Mengulurkan Tangannya Memberikan Sesuatu Ini Apa Dia Hanya Diam Dan Langsung Berlari Meninggalkan Rumahku Nabila Nabila Tunggu Aku Ingin Menyusulnya Tapi Larinya Lumayan Cepat Hingga Hilang Di Balik Pohon Yang Rindang Menuju Rumahnya Aku Berdiri Di Teras Dan Melihat Gulungan Kertas Yang Diberikan Nabila Mataku Terpanah Melihat Tulisan Di Kertas Tersebut Pergi Hanya Itu Tulisan Yang Ditulis Aku Sama Sekali Tidak Menghiraukan Tulisan Tersebut Nabila Memang Aneh Kadang Dia cupu Dan Kadang Sorot Matanya Sangat Tajam Aku Aku Langsung Menutup Pintu Dan Segera Ke Dapur Ingin Makan Tolong Tolong Jangan Dekati Aku Tolong Suapan Nasiku Terhenti Mendengar Suara Seorang Gadis Merintih Meminta Tolong Aku Meninggalkan Makananku Dan Mengambil Pisau Serta Membuka Pintu Belakang Setelah Pintu Kupuka Mataku Tak Bergedip Melihat Seorang Gadis Merintih Kesakitan Berlari Menuju Pepohonan Rindang Baju Putihnya Penuh Dengan Darah Yang Membuat Persendianku Kaku Melangkah Aku Melihat Seseorang Bertopeng Dan Berjaket Hitam Mengejarnya Dengan Kapak Nyaliku Menciut Melihat Adegan Ini Tapi Aku Berusaha Mengikuti Arah Gadis Itu Dengan Mengendap Pendap Di balik Pepohonan Rasa Kasianku Memberanikan Diri Mengikutinya Aku Terus Menuju Jauh Ke Halaman Belakang Ini Pertama Kalinya Aku Menyusuri Area Belakang Pohon Yang Rindang Melindungi Tubuhku Bersembunyi Aku Terus Melangkah Dan Akhirnya Aku Menemukan Sebuah Kuku Di Tengah Tengah Pepohonan Jangan Jangan Aku Mohon Jangan Sakiti Aku Tidak Aku Secepatnya Persembunyi Di balik Pohon Badanku Gemetar Aku Melihat Gedis itu Mengesot Di tanah Berusaha Untuk Kabur Namun Kakinya Berdarah Sehingga Tak Mampu Berdiri Orang Berkapak Itu Berdiri Di Depannya Ia Sama Sekali Tidak Menghiraukan Permohonan Yang Keluar Dari Mulut Gedis Itu Dengan Tanpa Rasa Kasian Dia Mengayunkan Kapaknya Ke Leher Gedis Itu Hingga Kepalanya Putus Jatuh Ke Tanah Darah Berjujuran Dari Potongan Leher Tubuh Gadis Berbaju Putih Tersebut Aku Sangat Ketakutan Melihat Kepala Gadis Itu Putus Dengan Darah Perceceran Di Tanah Badanku Sangat Gemetar Aku Tidak Pernah Melihat Ini Sebelumnya Orang Berkapak Itu Terus Memotong Badan Gadis Itu Dengan Potongan Yang Lebih Kecil Dia Seperti Mencincang Halus Tanpa Rasa Kasian Kedua Tangan Gadis Itu Dipotong Kedua Kakinya Juga Dipotong Menjadi Tiga Bagian Dan Yang Lebih Parahnya Telinganya Dimasukkan Kedalam Toples Begitu Juga Dengan Kedua Bola Mata Setelah Dicongkel Menggunakan Pisau Yang Terselip Di Pinggang Sesekali Orang Berkapak Itu Menjilat Darah Yang Menempel Di Kapak Entah Apa Maksudnya Yang Jelas Aku Sangat Jiji Dan Rasanya Isi Perutku Ingin Keluar Aku Berusaha Kabur Dari Balik Pohon Dan Berlari Menuju Ke Rumahku Tapi Sial Aku Menginjak Ranting Ranting Pohon Yang Jatuh Di Tanah Sehingga Menyebabkan Bunyi Dan Pisau Di Tanganku Terpental Sedikit Jauh Sepertinya Orang Itu Menyadari Kehadiranku Dia Bangkit Dan Berusaha Mengejarku Di Balik Pohonan Yang Rindang Aku Terus Berlari Aku Sangat Ketakutan Dia Tidak Jauh Dari Belakangku Dengan Kapak Yang Masih Berdarah Perasaanku Sangat Takut Dan Terus Berlari Aku Berharap Ini Cuma Mimpi Tapi Aku Salah Ini Adalah Kenyataan Yang Harus Aku Hadapi Aku Sudah Hampir Mendekati Rumah Tapi Aku Tetap Berada Di Depan Gudang Om Tommy Aku Sudah Hampir Mendekati Rumah Dan Aku Tepat Berada Di Depan Gudang Om Tommy Kalau Aku Masuk Rumah Sangat Gampang Bagi Orang Berkapak Tanah Rumah Juga Sepih Dan Jauh Dari Keramaian Aku Tidak Ada Pilihan Aku Harus Bersembunyi Di Balik Dinding Gudang Sambil Mengawasi Kalau Dia Mendekati Persembunyianku Tiba-tiba Pundahku Ditepuk Oleh Seseorang Dari Belakangku Aku Sangat Terkejut Dan Ketakutan Aku Menjerit Dengan Perasaan Teramat Takut Jangan Jangan Aku Tidak Kuasa Melihatnya Aku Hanya Berteriak Dengan Memejamkan Mataku Retah Retah Kamu Kenapa Aku Membuka Mataku Aku Mengenali Suara Yang Menyebut Namaku Dia Adalah Om Tommy Tolong Aku Om Tenang Tenangkan Dirimu Ada Om Disini Om Tommy Memeluk Aku Merasa Sedikit Tenang Di Belakang Om Tommy Aku Baru Menyadari Nabila Juga Berdiri Menatapku Aku Melepaskan Diri Dari Pelukan Om Tommy Aku Melihat Ke Arah Lokasi Orang Berkapak Itu Terakhir Berdiri Mencariku Tapi Tidak Aku Jumpai Aku Menatap Om Tommy Dan Nabila Aku Tidak Menemukan Kapak Di Tangan Om Tommy Ataupun Percikan Darah Manusia Siapa Orang Berkapak Itu Om Om Aku Melihat Seorang Gadis Mati Terbunuh Oleh Orang Berkapak Di Aku Bercerita Dengan Nafas Ngos-ngosan Reta Sepertinya Kamu Salah Mana Ada Siang Begini Orang Mati Terbunuh Di Dekat Rumah Om Aku Diajak Masuk Rumah Om Tommy Di Ruang Tamunya Aku Duduk Aku Melihat Kesekeliling Tidak Ada Orang Lain Kecuali Mereka Berdua Minum Ini Agar Kamu Lebih Tenang Om Tommy Duduk Di Samping Nabila Tepatnya Di Kursi Depanku Aku Menatap Mereka Dengan Masih Ketakutan Yang Teramat Takut Sekarang Kamu Ceritakan Apa Yang Kamu Lakukan Di Belakang Sana Om Tommy Menatapku Dari Tatapannya Dia Sama Sekali Tidak Mempercayai Kata Kataku Tadi Aku Menceritakan Sedetail Detailnya Apa Yang Aku Lihat Aku Juga Menceritakan Lokasi Dimana Kejadiannya Pembunuhan Itu Baiklah Sekarang Kamu Tunjukkan Dimana Lokasi Itu Om Akan Menghajar Orang Perkapak Itu Om Tommy Mengambil Senapan Di Kamarnya Dia Juga Mengambil Dua Buah Pisau Dan Menyelipkannya Di Pinggangnya Dia Juga Memberikanku Sebuah Pisau Untuk Berjaga Jaga Aku Takut Om Tenang Ada Om Di Dekatmu Ini Daerah Om Tinggal Tidak Akan Ada Orang Yang Berani Sama Om Melihat Sorot Mata Om Tommy Aku Mulai Mempercayainya Dan Akhirnya Kami Menuju Di Tempat Kejadian Pembunuhan Yang Aku Lihat Barusan Aku Berjalan Dengan Sangat Hati-hati Rasa Was-wasku Semakin Besar Aku Takut Orang Berkapak Itu Menemukan Kami Yang Berjalan Menyisiri Pepohonan Rindang Menuju Pondok Di Tengah Pohon Rindang Om Tommy Memegang Senapan Dan Terus Berjalan Di Depanku Sedangkan Nabilah Juga Ikut Dan Berjalan Di Sampingku Tanpa Sepatah Kata Yang Keluar Dari Mulutnya Sampai Di Depan Pondok Aku Terkejut Melihat Suasana Di Sini Mataku Tidak Bergedip Melihat Setiap Sudut Tanah Tempat Gadis Berbaju Putih Itu Kepalanya Dipenggal Tidak Ada Setetes Darah Pun Yang Menempel Atau Berserakan Di Tanah Semuanya Tampak Rapi Seperti Tidak Di Injak Manusia Aku Juga Tidak Menemukan Organ Potongan Manusia Yang Berserakan Atau Berjecer Semuanya Tampak Alami Tanpa Sentuhan Manusia Menginjakan Di Depan Pondok Ini Bagaimana Mungkin Semua Permukaan Tanah Bersih Dari Cacaran Darah Sangat Mustahil Sepertinya Kamu Sedang Tidak Anak Badang Retah Om Tommy Menatapku Om Aku Betul-betul Melihat Seorang Gadis Dipunuh Disini Tadi Om Orang Itu Berkapak Dan Memakai Topeng Aku Tidak Bohong Om Mendengar Perkataanku Om Tommy Hanya Menanggapi Datar Aku Tahu Dia Tidak Mempercayai Perkataanku Sedangkan Nabila Hanya Diam Tanpa Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Mulutnya Sebaiknya Kita Balik Om Akan Antar Kamu Pulang Aku Tidak Punya Pilihan Aku Hanya Menuruti Perkataan Om Tommy Kita Terus Melangkah Ke Arah Rumahku Sekarang Kamu Masuk Dan Kunci Pintunya Kalau Ada Apa-apa Kamu Panggil Om Aku Permain Game Di Ponsel Rasa Takutku Sedikit Hilang Setelah Sekitar 15 Menit Aku Berdiam Di Kamar Jantungku Deg 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 Mendengar Suara Langkah Di Depan Kamarku Aku Langsung Masuk Ke Bawah Tempat Tidur Siapa Yang Berada Di Luar Kamarku Dari Mana Orang Itu Masuk Padahal Aku Sudah Mengunci Semua Pintu Aku Tidak Hilang Akal Aku Secepatnya Menghubungi Mama Dengan Ponsel Halo Sayang Mah Cepat Pulang Aku Sial Sisa Pulsa Ponsel Habis Aku Tetap Berdiam Di Bawah Kolong Tempat Tidur Dengan Perasaan Teramat Takut Jantungku Semakin Deg Degan Orang Di Depan Pintu Kamarku Mengetuk Pintu Dengan Tupu Yang Sangat Gemetar Aku Tetap Diam Ringat Dingin Berjujuran Di Tupuku Orang Itu Masih Di Depan Kamarku Apa Yang Harus Aku Lakukan Pergi Pergi Jangan Ganggu Aku Suara Langkah Itu Mulai Menjauhi Kamarku Dan Aku Tidak Mendengar Suara Ketukan Di Pintu Kamar Lagi Aku Membuang Nafas Legah Aku Keluar Dari Kolong Tempat Tidur Aku Mengintip Keluar Melalui Celah Di Lubang Kunci Tidak Aku Temukan Orang Di Luar Kamarku Namun Aku Masih Takut Dan Tidak Berani Keluar Tapi Tiba Tiba Orang Itu Mengetuk Pintu Jendela Aku Ternyata Dia Belum Juga Puas Sebelum Aku Keluar Tapi Dari Mana Dia Keluar Masuk Rumah Ini Dengan Langkah Pelan-pelan Aku Mendekati Jendela Dan Mengintip Keluar Di Balik Korden Aku Ingin Memastikan Siapa Orang Yang Berada Di Luar Sana Sangat Sepi Dan Tidak Ada Orang Cepat Sekali Orang Itu Melangkah Terdengar Ketukan Lagi Badanku Terperancat Mendengar Suara Ketukan Pintu Kamarku Lagi Aku Mulai Gemetaran Masih Teringat Di Penaku Bagaimana Gadis Itu Dibunuh Rata Buka Pintunya Ini Mama Mama Syukurlah Aku Segera Membuka Pintu Kamar Kamu Kenapa Sayang Mama Bertanya Saat Aku Langsung Memeluk Mama Aku Melihat Kesekitar Rumah Tidak Ada Orang Lain Selain Aku Dan Mama Aku Takut Aku Melihat Seorang Gadis Dipunuh Di Halaman Belakang Aku Bercerita Dengan Rasa Cemas Dan Takut Belum Juga Hilang Om Tommy Sudah Cerita Ke Mama 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 Berharap Kamu Jangan Sering Nonton Film Horor Lagi Mama Sepertinya Juga Tidak Percaya Ceritaku Apa Yang Harus Kulakukan Agar Mama Percaya Disini Sangat Bahaya Ayo Kita Keluar Kita Makan Di Luar Dan Beli Cemilan Kesukaan Aku Hanya Diam Mama Melajukan Mobil Meninggalkan Rumah Dan Kami Berhenti Di Sebuah Restoran Siap Saji Aku Dan Mama Malam Loh Kita Disini Mama Minta Maaf Meninggalkan mu Sendirian Saat Mama Kerja Aku Hanya Diam Menundukan Kepala Aku Kecewa Mama Tidak Mempercayai Kata-kataku Aku Hanya Takut Kalau Orang Berkabak Itu Datang Mengejarku Aku Juga Takut Mama Juga Menjadi Sasarannya Setelah Makan Kami Masuk Ke Minimarket Sebelah Restoran Belum Sempat Kami Masuk Mataku Terpanah Melihat Selembaran Kertas Terpajang Di Dinding Minimarket Ayo Masuk Sayang Mah Lihat Itu Aku Menunjuk Selembaran Di Dinding Mama Terdiam Dan Terpanah Membaca Selembaran Itu Di Dalamnya Ada Tulisan Orang Hilang Dicari Ada Foto Seorang Gadis Lengkap Dengan Nama Dan Umurnya Mah Dia Gadis Yang Aku Lihat Mati Terbunuh Di Depan Pondok Halaman Belakang Mah Aku Tidak Bohong Pembunuhnya Berkapak Mama Menutup Mulutku Dengan Tangannya Secepat Mungkin Mungkin Agar Tidak Ada Yang Mendengar Kecilkan Suaramu Nanti Di Mobil Bercerita Sekarang Kita Belanja Dulu Aku Hanya Menuruti Perintah Mama Kami Masuk Setok Kulkas Ataupun Yang Lainnya Mbak Selembaran Orang Hilang Di Dinding Minimarket Itu Siapa Mama Bertanya Kepada Kasir Kasir Itu Terlihat Gugup Dia Melihat Sekitar Agar Tidak Ada Yang Mendengar Perkataannya Gadis Itu Sudah Tiga Hari Hilang Dia Korban Yang Kelimabelas Yang Belum Ditemukan Aku Dan Mama Meninggalkan Minimarket Dengan Penasaran Dan Hati Was Dari Keterangan Kasir Itu Yang Hilang Semuanya Gadis Gadis Muda Sampai Di Rumah Mama Menutup Dan Mengunci Semua Pintu Sepertinya Mama Juga Kepikiran Tentang Gadis Gadis Yang Hilang Dibilang Kasir Minimarket Tadi Nanti Jangan Lupa Kunci Pintu Kamarmu Kalau Tidur Mama Berkata Saat Kami Membereskan Belanjaan Dan Merapikannya Di Kulkas Ma Sebelum Mama Datang Tadi Ada Orang Mondar Mandir Di Depan Kamarku Aku Harus Tetap Memberitahu Mama Agar Mama Juga Berhati Hati Reta Mama Ingin Kamu Berhenti Menonton Film Horor Jangan Main Ke Halaman Belakang Aku Tahu Mama Juga Kepikiran Tentang Para Gadis Gadis Yang Hilang Di Kota Ini Sangat Terlihat Tegang Wajah Mama Setelah Mendengar Perkataan Kasir Tadi Minum Susu Dan Tidur Mama Menggerjakan Tugas Kantor Dulu Mama Keruang Tamu Dengan Laptopnya Terlihat Sekali Jari-jari Mama Sangat Sibuk Mengetik Aku Langsung Masuk Ke Kamar Dan Mengunci Pintu Aku Mencoba Menyibukkan Diri Dengan Benda Bebih Di Tanganku Aku Melihat Foto-foto Saat Bersama Almarhum Papa Dan Akhirnya Aku Bisa Tertidur Lelap Di Ruang Tamu Dina Sedang Asik Mengerjakan Tugas Kantornya Sementara Itu Anaknya Reta Sedang Tertidur Di Kamar Jam Menunjukkan Pukul 23 Lebih 10 Tapi Dia Masih Sibuk Di Depan Laptop Terdengar Ketukan Pintu Pekerjaannya Terhenti Ada Orang Yang Mengetuk Pintu Dina Segera Bangkit Ingin Membukakan Pintu Setelah Pintu Dibuka Dina Tidak Menemukan Sosok Manusia Di Luar Rumah Dengan Melihat Kesekitar Halaman Depan Dia Juga Tidak Menemukan Ada Orang Dan Dengan Heran Dia Kembali Menutup Dan Mengunci Pintu Dan Menyipukan Diri Lagi Di Depan Laptop Ketukan Kembali Terdengar Siapa Yang Coba Permainkan Aku Dia Bangkit Dari Duduknya Dan Melangkah Ke Pintu Jendela Kaca Di Balik Kordan Pintu Dia Mencoba Melihat Siapa Yang Mengetuk Pintu Tapi Alangkah Terkejutnya Dina Dia Melihat Seorang Bertopeng Dan Membawa Kapak Berdiri Di Depan Pintu Rasa Takut Merasuki Dirinya Dia Teringat Kata-kata Putrinya Barusan Bahwa Orang Berkapak Itu Telah Membunuh Seorang Gadis Yang Berada Di Selembaran Kertas Tertempel Di Dinding Minimarket Yang Dikunjunginya Tadi Dengan Perasaan Takut Dia Menuju Ke Dapur Mengambil Pisau Dan Melangkah Ke Kamar Reta 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 Buka Pintunya Reta Buka Pintunya Cepat Aku Terkejut Dan Terbangun Mendengar Suara Mama Di Balik Pintu Kamarku Tapi Suara Mama Seperti Ditahan Agar Tidak Bersuara Kencang Aku Membuka Pintu Dan Mama Langsung Masuk Ke Kamarku Dan Mengunci Pintu Secepatnya Aku Juga Melihat Mama Membawa Pisau Dapur Ma Ada Apa Sssst Kecilkan Suaramu Mama Langsung Berdiri Didekat Jendela Dan Mengintip Keluar Ma Ada Apa Mama Menatap Wajahku Dekat Dengan Suara Berbisik Mama Berkata Ada Orang Bertopeng Membawa Kapak Di Luar Seketika Jantungku Dekdu Mendengar Perkataan Mama Lututku Gemetaran Aku Takut Orang Berkabak Itu Menemukan Kami Tolong 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 Aku Aku Dan Mama Sangat Terkejut Kami Mendengar Suara Seorang Gadis Menjerit Meminta Tolong Aku Dan Mama Langsung Mengintip Di balik Korten Jendela Kamarku Mata Kami Tidak Bergedip Melihat Seorang Gadis Berlari Ke Halaman Samping Dia Dikejar Oleh Orang Berkabak Mah Lihat Itu Gadis Itu Dalam Bahaya Mah Aku Gemetar Melihatnya Aku Takut Gadis Itu Dibunuh Seperti Yang Aku Lihat Di Depan Pondok Itu Tolong Tolong Jangan Jangan Gadis Itu Terus Menjerit Ketakutan Aku Ingin Menolongnya Tapi Aku Aku Tidak 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 Punya Nyali Melawan Orang Berkabak Itu Rata Mama Takut Gadis Itu Pasti Akan Dipunuh Mama Memeluku Erat Kami Sangat Ketakutan Mah Lihat Um Tommy Bergulat Dengan Orang Bertopeng Itu Mah Kami Sama Sama Menyaksikan Orang Berkabak Itu Bergulat Dengan Um Tommy Bahkan Kapaknya Berhasil Melukai Kaki Um Tommy Melihat Gadis Itu Melarikan Diri Orang Berkabak Itu Mengejarnya Dan Dia Berhasil Menarik Kaki Gadis Itu Dan Dengan Beringas Orang Berkabak Mengayunkan Kapaknya Ke Kaki Gadis Itu Hingga Terputus Dia Menancapkan Kapak Ke Leher Gadis Itu Hingga Kepalanya Terputus Percikan Darah Membasai Topeng Dan Yang Lebih Parahnya Orang Berkabak Itu Juga Ingin Mengayunkan Kapaknya Ke Arah Um Tommy Aku Dan Mama Menyaksikan Orang Berkabak Itu Bergulat Dengan Um Tommy Di Samping Mereka Banyak Darah Perjeceran Dan Organ Tubuh Terpotong Tubuh Gadis Itu Hancur Dipotong Dan Hampir Tidak Dikenali Reta Mama Takut Orang Itu Membunuh Papa Nabilah Saat Orang Berkabak Itu Mengayunkan Kapaknya Ke Arah Um Tommy Dengan Cepat Om Tommy Menghindarinya Tidak Lama Kemudian Nabilah Keluar Dari Rumahnya Memegang Senapan Tanpa Berfikir Panjang Dia Menembak Orang Berkabak Dan Mengenai Bahunya Sehingga Membuat Orang Berkabak Itu Marah Nabilah Awas Om Tommy Berteriak Orang Berkabak Itu Melemparkan Kapaknya Hingga Menancap Di Kepala Nabilah Darah Berjucuran Tubuhnya Terjatuh Ke Tanah Dan Tidak Bernyawa Nabilah Nabilah Om Tommy Histeris Melihat Anaknya Dipenuhi Darah Dan Tidak Bernyawa Senapan Jatuh Dekat Mayat Nabilah Om Tommy Berusaha Mengambil Senapan Itu Tapi Orang Berkabak Itu Lebih Dulu Mengambilnya Dan Menembak Kedua Kaki Om Tommy Akibat Tembakan Om Tommy Tidak Bisa Berjalan Dia Merintik Kesakitan Saat Itulah Orang Berkabak Itu Mendekati Om Tommy Dan Menyarat Tubuhnya Menuju Halaman Belakang Ma Nabilah Mati Om Tommy Juga Dalam Bahaya Badanku Gemetaran Melihat Tubuh Nabilah Aku Juga Mencemaskan Om Tommy Kita Harus Pergi Dari Rumah Ini Reta Tapi Bagaimana Dengan Om Tommy Kita Tidak Akan Bisa Menyelamatkannya Kunci Mobil Ada Di Dalam Tas Mama Ayo Kita Ke Kamar Mama Aku Dan Mama Membuka Pintu Kamarku Dan Keluar Kami Melangkah Secepatnya Ke Kamar Mama Loh Dimana Kuncinya Mama Memeriksa Tas Kerja Dan Mengeluarkan Semua Isinya Mama Taruh Dimana Kuncinya Aku Juga Panik Melihat Mama Panik Tadi Mama Taruh Dalam Tas Ini Sejenak Kami Terdiam Mendengar Suara Langkah Kaki Memasuki Rumah Aku Dan Mama Sangat Terkejut Tanpa Berfikir Panjang Aku Langsung Menutup Dan Mengunci Pintu Kamar Mama Tretah Itu Pasti Orang Berkapak Itu Apakah Dia Mengincar Kita Juga Kalau Dia Menggunakan Kapaknya Menghancurkan Pintu Kamar Ini Kita Pasti Tertangkap Ma Apa Yang Harus Kita Lakukan Mama Sangat Takut Tretah Pintu Kamar Diketuk Dengan Keras Aku Dan Mama Terdiam Melihat Ke Arah Pintu Semakin Lama Suara Ketukan Itu Semakin Cepat Kuncinya Mana Ini Kau Tidak Ketemu Mama Terus Mencari Kunci Mobil Di Atas Meja Kamar Dengan Badan Gemetar Kami Terus Mencari Mah Mana Ponsel Mama Sebaiknya Kita Telepon Polisi Waduh Ada Di Meja Luar Dekat Laptop Ponsel Mana Ini Tapi Mati Ternyata Yang Aku Pikirkan Terjadi Pintu Didobrak Dari Luar Mata Kapak Juga Menancap Kedaun Pintu Dia Terus Mengapak Pintu Tidak Berhenti Reta Apa Yang Harus Kita Lakukan Mama Semakin Cemas Dan Panik Aku Juga Sangat Ketakutan Cepat Sekali Orang Berkapak Itu Memasuki Rumah Kami Apakah Om Tommy Sudah Dipunuh Apa Yang Harus Aku Lakukan Aku Dan Mama Tidak Mau Menjadi Korban Berikutnya Ayo Kita Lari Lewat Jendela Reta Mama Membuka Pintu Jendela Kamar Belum Sempat Kami Memanjat Pintu Kamar Sudah Hampir Terbuka Kalau Kita Memanjat Akan Memakan Waktu Dan Orang Berkapak Akan Mendapati Kita Mah Kita Masuk Kolong Tempat Tidur Aja Kalau Jendelanya Terbuka Dia Pasti Mengira Kita Kabur Aku Dan Mama Masuk Ke Kolong Tempat Tidur Meski Memegangi Pisau Dapur Aku Tetap Tidak Bisa Mengalahkan Kapak Pintu Terbuka Orang Berkapak Melangkah Masuk Suara Nafasnya Sangat Terdengar Jelas Sepatu Put Yang Dipakainya Menimbulkan Suara Langkah Di Rumah Ini Dia Terus Mendekati Tempat Tidur Yang Didekat Jendela Langkahnya Semakin Dekat Aku Dan Mama Sangat Ketakutan Jaraknya Dari Kami Hanya Satu Langkah Setelah Orang Berkapak Itu Mendekati Jendela Dia Berdiri Sejenak Keringat Dinginku Berjujuran Mama Memegang Tanganku Dengan Kemetar Yang Mah Ini Kunci Mobil Aku Berkata Tanpa Bersuara Gerak Mulutku Sudah Dimengerti Oleh Mama Aku Menunjuk Kunci Mobil Yang Terjatuh Di Lantai Mama Menganggukkan Kepala Melihat Kunci Mobil Di Lantai Kamar Tidak Lama Kemudian Orang Berkapak Itu Keluar Dari Kamar Suara Langkahnya Semakin Menjauh Dan Menuju Ke Arah Dapur Ayo Ambil Kuncinya Dan Kita Keluar Dari Jendela Aku Mengambil Kunci Mobil Di Lantai Lalu Kami Ingin Memanjat Jendela Keluar Cepat Reta Mama Duluan Mama Duluan Memanjat Jendela Aku Menunggu Giliran Sambil Menengok Ke Belakang Tapi Alangkah Tergejutnya Aku Melihat Orang Berkapak Itu Sudah Berdiri Di Depan Pintu Kamar Menatap Kami Cepat Mah Dia Sudah Di Pintu Aku Sangat Mama Berhasil Keluar Dari Jendela Dan Lompat Ke Halaman Samping Aku Langsung Memanjat Jendela Tapi Orang Berkapak Itu Mendekatiku Dan Berhasil Memegang Kakiku Reta Reta Jangan Sakit Anakku Mama Berdiri Di Luar Jendela Histeris Menangis Melihat Kakiku Ditarik Orang Berkapak Lepaskan Aku Berteriak Aku Berusaha Melepaskan Kakiku Dari Pegangan Orang Berkapak Itu Namun Sangat Sulit Karena Tenaganya Lebih Kuat Aku Tidak Hilang Akal Pisau Di Tanganku Kutancapkan Kematanya Dia Mengerang Kesakitan Dan Pegangannya Mulai Dilepas Dia Memegang Pisau Yang Tertancap Di Matanya Dengan Menahan Sakit Dia Melepaskan Pisau Tersebut Aku Dengan Cepat Menggunakan Kesempatan Itu Menendangnya Dia Sedikit Terpental Menahan Sakit Dan Aku Berhasil Meloncat Dari Jendela Reta Kamu Tidak Apa Nak Mama Memegang Tanganku Dan Kami Secepatnya Berlari Ke Halaman Depan Dimana Mobil Itu Terparkir Sampai Di Halaman Depan Langkah Kami Terhenti Badanku Gemetar Melihat Ada Orang Bertopeng Dan Membawa Kapak Berdiri Menghadap Kami Tidak Kenapa Dia Ada Di Sini Ma Sepertinya Lebih dari Satu Orangnya Ayo Kita Lari Reta Aku Dan Mama Berlari Menuju Samping Melalui Pohon Yang Rindang Kami Terus Berlari Dan Berlari Orang Berkabang Itu Mengejar Kami Kami Terus Berlari Hingga Sampai Di Sebuah Rumah Tetangga Yang Lain Tolong Tolong Kami Mama Mengetuk Pintu Rumah Itu Aku Berharap Ada Orang Yang Menolong Kami Rumah Yang Lain Juga Berjarak Agak Jauh Dan Melalui Pohon Yang Rindang Butuh Waktu Lama Sampai Ke Rumah Yang Lain Tolong Tolong Kami Tolong Aku Juga Menjerit Minta Tolong Kami Sangat Ketakutan Orang Berkabang Itu Hampir Mendekati Kami Pintu Dibuka Seorang Nenek Keluar Dengan Kacamata Tebalnya Memandang Kami Ketakutan Tolong Kami Tolong Kami Nek Ada Pembunuh Mengejar Kami Mama Berkata Dengan Nafas Ngos-ngosan Pembunuh Siapa Yang Ingin Membunuh Kalian Tidak Ada Waktu Dia Semakin Mendekat Aku Melihatnya Berjalan Semakin Mendekati Kami Dengan Beringasnya Kapak Masih Di Tangannya Dan Memburu Kami Tidak Lama Kemudian Seorang Kakek Membawa Senapan Keluar Dan Berdiri Di Depan Pintu Sepertinya Itu Suaminya Mana Pembunuhnya Dia Melihat Kesekitar Halaman Ayo Kita Masuk Dulu Kata Nenek Itu Kepada Kami Dan Kami Langsung Masuk Ke Rumahnya Orang Berkabak Itu Semakin Mendekati Teras Rumah Dia Menatap Kakak Itu Dengan Tatapan Seakan Mau Memangsanya Berhenti Atau Kamu Akan Aku Tembak Tapi Dia Sama Sekali Tidak Menghiraukannya Dia Terus Berjalan Mendekati Rumah Itu Melihat Reaksinya Kakak Itu Akan Menarik Pelatuk Senapan Dan Mengarahkannya Kepada Orang Berkabak Itu Aku Bilang Berhenti Atau Akan Aku Tembak Kakak Kembali Bersuara Mengingatkan Orang Berkabak Itu Hati 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 Kek Aku Mama Dan Nenek Itu Berdiri Di Belakang Kakek Tapi Apa Yang Aku Takutkan Terjadi Orang Berkabak Itu Melempar Kapaknya Dan Mengenai Dada Kakek Hingga Terjatuh Ke Lantai Suamiku Tidak Nenek Menjerit Melihat Suaminya Penuh Dengan Darah Dan Tidak Bernyawa Nek Ayo Masuk Cepat Masuk Nek Aku Menarik Nenek Masuk Rumah Tapi Dia Sama Sekali Tidak Menghiraukannya Dia Terus Menangis Memegang Suaminya Yang Tidak Bernyawa Aku Dan Mama Langsung Menarik Paksa Nenek Masuk Kedalam Dengan Cepat Kami Menutup Pintu Dan Menguncinya Mah Apa Yang Akan Kita Lakukan Sekarang Mah Nenek Itu Diam Mematung Badannya Kaku Melihat Suaminya Tidak Bernyawa Tangannya Penuh Dengan Darah Suaminya Nek Apakah Ada Senapan Di rumah Ini Mah Mungkin Nenek Ini Shock Kita Cari Saja Apa Yang Bisa Digunakan Sebagai Senjata Orang Bergapak Itu Berusaha Membuka Pintu Dengan Paksa Dia Terus Mendorong Pintu Agar Terbuka Sementara Itu Nenek Hanya Tetap Diam Mematung Retta Tolong Mama Dorong Lemari Ini Ke Pintu Mbak Baik Mah Kami Terus Mendorong Lemari Hias Itu Ke Pintu Dengan Demikian Pintu Akan Kuat Tertutup Dengan Nafas Besar Kami Berhasil Mendorong Lemari Ke Pintu Dengan Duduk Sejenak Kami Mengumpulkan Tenaga Tapi Semuanya Belum Aman Orang Bergapak Itu Berusaha Memecah Jendela Kaca Meski Jendelanya Sudah Teralis Besi Namun Kami Dapat Melihatnya Dengan Jelas Melangkah Ke Pintu Belakang Dan Menatap Kami Di Balik Topengnya Reta Ayo Ke Lantai Dua Tapi Bagaimana Dengan Nenek Ini Mah Nek Ayo Kita Naik Aku Berusaha Membuat Nenek Itu Sadar Tapi Tidak Berhasil Aku Dan Mama Berlari Menaiki Anak Tangga Sampai Di Lantai Dua Aku Dan Mama Secepatnya Masuk Ke Kamar Dan Mengunci Pintu Maafkan Mama Sayang Seharusnya Mama Tidak Membawamu Kesini Mama Tidak Apa Yang Harus Aku Lakukan Aku Tidak Sanggup Melihat Mama Menangis Ketakutan Aku Juga Sangat Takut Apakah Kami Akan Mati Di Kota Kecil Ini Seperti Gedis-gedis Yang Aku Lihat Terpunuh Dengan Sadis Badanku Semakin Gemetar Dan Takut Mendengar Suara Langkah Menaiki Anak Tangga Rumah Ini Mama Memelukur Dengan Erat Keringat Dingin Berjucuran Semakin Lama Langkah Itu Semakin Mendekati Pintu Kamar Ini Apakah Nenek Itu Sudah Dipunuh Reta Apa Yang Akhir Kita Lakukan Aku Melangkah Ke Jendela Apakah Kami Juga Harus Terjun Lagi Rumah Lantai Dua Ini Lumayan Tinggi Tapi Tidak Ada Pilihan Aku Dan Mama Harus Melompat Dari Jendela Reta Buka Jendelanya Dan Kita Sembunyi Di Loteng Sembunyi Di Loteng Sepertinya Aku Harus Menyetujui Ide Mama Tidak Ada Pilihan Lain Mungkin Dengan Begitu Dia Mengira Kita Kabur Lewat Jendela Mah Kita Keluar Lewat Jendela Saja Tanpa Berfikir Panjang Aku Dan Mama Secepatnya Memancet Jendela Meski Mama Takut Ketinggian Namun Kami Lebih Takut Terbunuh Terdengar Suara Orang Berkapak Itu Berusaha Untuk Masuk Kekamar Mabaginya Mendoprak Pintu Jendela Dipuka Dengan Paksa Orang Berkapak Itu Mendapati Kami Berdiri Di Ketinggian Luar Jendela Dia Juga Berusaha Mengejar Kami Dan Ikut Memancat Keluar Reta Dia Mengejar Kita Aku Dan Mama Berusaha Menjauhinya Dengan Langkah Pelan Agar Tidak Terjatuh Aku Dan Mama Berusaha Agar Dia Tidak Menyentuh Kami Mah Cepat Dia Semakin Dekat Reta Orang Berkapak Itu Terus Memburu Kami Dengan Kaki Gemetar Kami Terus Berusaha Agar Bisa Menjauhinya Mah Kita Terjun Aja Dia Semakin Mendekati Kita Akhirnya Kita Pun Terjun Kebawah Mama Berhasil Berdiri Aku Memapah Mama Meski Berjalan Pincang Dengan Sangat Ketakutan Kami Berusaha Melangkah Secepatnya Reta Dia Pasti Akan Mendapatkan Kita Mama Tidak Sanggup Lagi Melangkah Cepat Orang Bertopeng Itu Juga Ikut Terjun Kebawah Dan Mengejar Kami Aku Sudah Tak Tahan Lagi Aku Berlari Mendekatinya Dengan Cepat Aku Menusuk Lehernya Dengan Pisau Di Tanganku Dia Kesakitan Dan Membalikan Badan Menghadapku Berdiri Di Belakangnya Tatapan Matanya Tajam Sangat Jelas Di balik Topeng Yang Menutupi Wajahnya Darah Berjucuran Dari Lehernya Dengan Cepat Tangan Kanannya Berhasil Mengangkat Tubuhku Dengan Cekikanya Hingga Kakiku Tidak Menyentuh Tanah Aku Tidak Bisa Bergerak Dan Bernafas Walaupun Aku Berusaha Melepaskan Diri Tenaganya Sangat Kuat Jangan Sakiti Anakku Mama Langsung Mencengkram Luka Di Lehernya Dengan Kuat Dia Kesakitan Hingga Aku Terlepas Dari Cekikanya Ayo Ma Kita Lari Orang Berkapak Itu Terjatuh Ke Tanah Luka Di Lehernya Mengeluarkan Banyak Darah Aku Mengambil Pisau Yang Perlumuran Darah Itu Dan Meninggalkannya Tergeletak Di Tanah Ma Aku Ingin Melihat Wajahnya Ma Aku Menghentikan Langkah Jangan Sayang Sebaiknya Kita Tinggalkan Tempat Ini Aku Dan Mama Berjalan Mendekati Jalan Raya Kami Terus Menyusuri Jalan Tapi Tak Ada Orang Yang Lalu Lalang Sepi Pisau Di Tanganku Tetap Aku Pegang Hanya Ini Senjataku Melindungi Diri Dan Mamaku Reta Ada Mobil Ayo Kita Stop Mah Sepertinya Itu Mobil Polisi Iya Mudah Mudah Polisi Bisa Menolong Kita Aku Dan Mama Berdiri Di Tengah Jalan Dan Melambaikan Kedua Tangan Kami Mobil Polisi Yang Lewat Langsung Berhenti Ada Apa Bu Tolong Kami Ada Pembunuhan Di Rumah Dan Mereka Memakai Topeng Dan Berkapak Pak Mama Menceritakan Kejadian Yang Kami Alami Ke Polisi Sementara Itu Polisi Itu Juga Melihatku Yang Masih Ada Darah Mengotori Bajuku Pisau Aku Selipkan Di Pinggang Sekarang Ayo Masuk Tunjukkan Kami Dimana Rumah Ibu Biar Kita Cek Aku Dan Mama Saling Perpandangan Aku Sangat Ragu Untuk Balik Rumah Rasa Takut Masih Menghantui Diriku Ayo Kita Masuk Ke Mobil Polisi Reta Tidak Usah Khawatir Kami Akan Melindungi Kalian Lihat Ini Polisi Itu Memperlihatkan Pistol Di Tangannya Kita Tidak Punya Pilihan Lagian Polisinya Ada Dua Orang Dan Memegang Pistol Disaku Mama Masih Ada Kunci Mobil Sehingga Cerita Sampailah Kami Di Rumah Aku Dan Mama Tetap Berdiri Di Dekat Mobil Mama Memegang Tanganku Erat Rasa Cemas Dan Teramat Takut Masih Merasuki Diri Kami Menunggu Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Tidak Lama Kemudian Polisi Yang Masuk Tadi Keluar Aman Tidak Ada Seorang Pun Di Rumah Ini Mendengar Jawaban Polisi Aku Dan Mama sangat Terkejut Mana Mungkin Tidak Ada Orang Aku Sudah Menusuk Mata Orang Berkapak Itu Apakah Dia Melarikan Diri Atau Bersembunyi Tidak Mungkin Pak Aku Menusuk Matanya Dengan Pisau Di Jendela Kamar Mama Aku Mendekati Polisi Itu Dan Berkata Hanya Pintu Kamar Yang Rusak Tidak Ada Tanda Tanda Lain Sebaiknya Kalian Masuk Kunci Pintu Dan Istirahat Kami Akan Membuat Laporan Ke Kantor Pak Coba Cek Rumah Sebelah Di Halaman Samping Pasti Banyak Darah Atau Organ Tukuh Berjeceran Sejenak Polisi Itu Saling Berpandangan Dan Tidak Lama Kemudian Mereka Melangkah Menuju Halaman Samping Dimana Gadis Itu Terbunuh Dan Um Tommy Diseret Reta Mama Akan Ambil Tas Di Dalam Kita Butuh Uang Meninggalkan Kota Kecil Ini Aku Menunggu Di Teras Berjaga Jaga Sedangkan Mama Masuk Kedalam Mengambil Tas Tidak Lama Kemudian Aku Sangat Terkejut Dengan Apa Yang Aku Dengar Suara Tembakan Pistol Mah Cepat Mah Aku Panik Mendengar Suara Tembakan Sudah Empat Kali Aku Mendengar Suara Tembakan Apa Yang Terjadi Di Sana Apakah Polisi Berhasil Menembak Orang Berkapak Atau Mama Keluar Membawa Tasnya Aku Mengambil Pisau Di Pinggangku Dan Memegangnya Erat Apa Yang Terjadi Reta Mama Mendengar Suara Tembakan Ayo Kita Lihat Mah Tidak Kita Jangan Mendekatinnya Kita Lihat Dekat Sini Aja Aku Melihat Polisi Itu Terkapar Mati Terbunuh Oleh Orang Bertopeng Berkapak Itu Secepatnya Kami Berlari Setelah Beberapa Jauh Melangkah Akhirnya Kami Sampai Di Depan Rumah Tapi Langkah Kami Terhenti Melihat Mobil Pok Parkir Di Halaman Rumah Cepat Sembunyi Reta Sepertinya Setelah 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 Satu Mati Akan Muncul Orang Berkapak Lainnya Mungkin Karena Inilah Tanah Di Depan Pondok Itu Bersih Dari Jajaran Darah Mereka Bekerja Sama Membersihkan Lokasi Agar Kejahatannya Tidak Tercium Kami Sampai Di Belakang Mobil Box Sementara Orang Orang Itu Sibuk Membersihkan Darah Dan Memperbaiki Pintu-pintu Yang Rusak Mungkin Rumah Ini Akan Digunakan Untuk Memancing Korban Baru Tapi Yang Masih Tanda Tanya Besar Bagiku Untuk Apa Mereka Membunuh Gedis-gedis Itu Dan Siapa Di Balik Semua Ini Kami Melanjutkan Perjalanan Mah Ini Rumah Teman Sekolahku Bernama Nomi Dari Mana Kamu Tahu Aku Lihat Fotonya Di Dinding Ayo Diketuk Mudah-mudahan Kita Bisa Istirahat Di Rumah Ini Kami Memutuskan Mengetuk Pintu Rumah Itu Dan Berharap Orang Di Dalam Rumah Ini Bisa Menolong Kami Tidak Begitu Lama Pintu Dibuka Ada Seorang Wanita Sedikit Gemuk Berdiri Di Pintu Menatap Kami Siapa Nomi Tolong Kami Tante Ada Yang Ingin Membunuh Kami Sesaat Dia Melihat Kami Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Aku Hafal Semua Teman Anak Aku Di Sekolah Hanya Kalian Jangan Berbohong Aku Baru Satu Hari Sekolah Wajar Kalau Dia Tidak Kenal Aku Aku Anak Baru Bisa Panggilkan Nomi Tante Akhirnya Kami Dipersilahkan Masuk Aku Dan Mama Duduk Di Ruang Tamu Yang Tidak Begitu Luas Mudah Mudahan Kita Bisa Balik Ke Kota Mah Mendengar Perkataanku Mama Memeluk Dan Mencium Kepalaku Terima Kasih Atas Semuanya Bu Aku Senang Kalian Ada Disini Setelah Itu Kami Dipersilahkan Makan Tapi Sebelum Itu Kami Sudah Mandi Terlebih Dahulu Aku Hanya Tersenyum Mendengar Perkataan Ibu Nomi 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 Duduk Di Sampingku Tersenyum Dan Sesekali Membetulkan Kacamatanya Setelah Makan Mataku Sangat Mengantuk Pandanganku Mulai Berputar-putar Dalam Keadaan Setengah Sadar Aku Melihat Kepala Mama Rebah Di Meja Tidak Sadarkan Diri Sedangkan Ibu Nomi Tersenyum Sinis Menatapku Dan Dunia Menjadi Gelap Di Mataku Reta Dan Mama Pingsan Reta Reta Aku Mendengar Suara Mama Memanggilku Kupuka Mata Alangkah Tergejutnya Aku Melihat Mama Terikat Di Tiang Aku Berusaha Bergerak Dan Aku Juga Menyadari Tanganku Juga Terikat Di Tiang Yang Berbeda Mama Apa Yang Terjadi Mah Ketika Melihat Mataku Tidak Bergedip Melihat Ruangan Seperti Penjara Yang Hampir Memenuhi Gadis Gadis Muda Mereka Juga Menangis Dan Bahkan Ada Yang Berteriak Pintak Tolong Namun Sia-sia Kami Berada Di Tempat Asing Seperti Jauh Dari Keramean Reta Lihat 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 Belakang Mama Bersuara Aku Langsung Memalingkan Kepalaku Melihat Ke Belakang Om Tommy Aku Tidak Percaya Apa Yang Aku Lihat Om Tommy Tergantung Dengan Rantai Kepalanya Mengarah Ke Lantai Darah Berjucuran Khususnya Berserakan Pola Matanya Tidak Ada Mulutnya Terbuka Lebar Dan Tidak Perlidah Daging Bahannya Sudah Dikuliti Om Tommy Tidak Bernyawa Maafkan Mama Sayang Seharusnya Mama Tidak Membawamu Ke Kota Ini Ma Aku Sayang Mama Aku Melihat Seorang Gadis Melihat Kami Berbicara Matanya Sembab Menangis Dan Memeluk Lututnya Kalau Kalian Mencoba Lari Dari Sini Mereka Akan Menjadikan Kalian Santapan Apa Maksud Mbak Aku Sudah Satu Bulan Dikurung Disini Bahkan Ada Yang Lebih Apa Tujuan Mereka Belum Sempat Gadis Itu Menjawab Tiba-tiba Ada Suara Langkah Mendekati Pintu Pintu Dibuka Mataku Tidak Bergedip Melihat Siapa Yang Kami Lihat Dia Adalah Wanita Kasir Di Minimarket Dekat Pomp Bensin Dan Restoran Cepat Saji Yang Pernah Kami Kunjungi Di Kota Menjahat Dia Memandangi Kami Sekarang Giliran Kalian Siapa Kamu Apa Tujuanmu Sejenak Dia Tertawa Melirik Kami Dia Mendekatiku Dan Seketika Menggores Lenganku Dengan Ujung Pisau Sehingga Lenganku Mengeluarkan Darah Mama Menangis Menatapku Darah Mengalir Di Lenganku Kami Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Badan Kami Terikat Tidak Lama Kemudian Nomi Masuk Dia Menatapku Diam Nomi Tolong Aku Nomi Tolong Aku Mau Apa Kamu Kesini Bantu Ibumu Memotong Daging Daging Untuk Restoranku Ditawa Wanita Itu Kepada Nomi Kepala Suku Memanggil Mu Ucap Nomi Kepada Wanita Itu Kamu Beruntung Masih Ada Kesempatan Melihat Dunia Tunggu Aku Balik Setelah Berkata Wanita Itu Keluar Dari Ruangan Nomi Menatapku Tapi Dia Hanya Diam Dan Kukuk Nomi Tolong Aku Nomi Aku Tidak Mau Mati Aku Mohon Nomi Hanya Ada Satu Jalan Apa Apa Nomi Kamu Harus Melawan Kapak Setan Si Siapa Kapak Setan Dia Kepala Suku Disini Kami Tidak Bisa Melawannya Kami Hidup Di Bawah Kekuasaannya Reta Ambil Ini Nomi Memberikan Pisau Silet Dan Dia Langsung Keluar Terpuru-puru Meninggalkanku Terpaku Dengan Kata-katanya Aku Melirik Pisau Silet Di Tanganku Kalau Dibandingkan Kapak Sangat Jauh Kalah Apa Yang Harus Aku Lakukan Potong Talinya Ucap Mama Belan Cepat Reta Aku Berusaha Secepat Mungkin Menggoreskan Silet Ketali Berhasil Mah Cepat Reta Cepat Iya Mah Aku Lepasin Mereka Dulu Aku Akan Cari Bantuan Dulu Hanya Itu Yang Bisa Aku Ucapkan Dan Langsung Menuju Pintu Saat Pintu Ingin Kubuka Tiba-tiba Aku Mendengar Suara Langkah Kaki Mendekati Pintu Dia Mendekat Reta Sembunyi Di Belakang Pintu Mah Biar Aku Hajar Dia Dengan Besi Ini Wanita Itu Masuk Dengan Pisau Tajam Tidak Lepas Dari Tangannya Seketika Aku Menusuk Perutnya Dengan Besi Runcing Besi Menembus Ke Punggungnya Darah Keluar Dari Mulut Dan Tusukan Besi Aku Melepaskan Besi Yang Menusuk Di Perutnya Sedangkan Mama Mengambil Pisau Dan Menyeret Mayatnya Masuk Ke Dalam Aku Dan Mama Melangkah Mengendap -endap Kesamping Kami Berusaha Agar Tidak Terlihat Meskipun Sudah Mulai Siang Namun Orang-orang Di Sekitar Kelihatan Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Apa Yang Kalian Lakukan Disini Aku Dan Mama Sangat Terkejut Melihat Seorang Lelaki Tinggi Berkulit Coklat Menatap Kami Aku Dan Mama Berhenti Melangkah Karena Dia Berusaha Mendekat Dengan Sorot Mata Tajamnya Jangan Mendekat Aku Mengarahkan Dan Dia Tersenyum Jahat Sambil Bertepuk Tangan Menanggapi Kami Selamat Datang Ratuku Ucapnya Menatapku Dan Melangkah Pelan Mendekat Aku Akan Menusukmu Jika Berani Mendekat Aku Sudah Lama Mencari Gadis Sepertimu Retta Dia Tau Namamu Retta Mama Berbisik Apa Yang Kamu Inginkan Baiklah Aku Mengumpulkan Gadis-gadis Di Kota Ini Hanya Untuk Memberikanku Keturunan Kalau Mereka Mencoba Melarikan Diri Maka Akan Aku Jadikan Daging Mereka Hidangan Di Restoran Cepat Saji Adikku Jadi Ini Alasannya Menculik Gadis-gadis Di Kota Ini Sebuah Alasan Di Luar Normal Kamu Sudah Menyaksikan Gadis-gadis Di Kurung Tadi Bukan Mereka Calon Ibu Dari Anakku Nantinya Tapi Aku Lebih Berhasrat Denganmu Reta Gadis Pemberani Yang Berhasil Membunuh Beberapa Orang Anak Kuahku Hebat Hebat Sekali Aku Suka Darah Pemberanimu Dengar Dengar Semuanya Aku Sudah Memutuskan Gadis Pernama Reta Akan Menjadi Ratu Kalian Semua Orang Bertepuk Tangan Mendengar Kata-kata Lelaki Itu Sepertinya Dia Adalah Kapak Setan Atau Kepala Suku Yang Dibilang Nomi Aku Melihat Sekitar Mereka Bersorah Gembira Menyambutku Terlihat Nomi Menatapku Di Sutut Lapangan Entah Apa Arti Tatapannya Tapi Dia Tidak Terlihat Gembira Seperti Yang Lainnya Malam Ini Aku Akan Menikahi Reta Dan Dia Akan Resmi Menjadi Ratu Kalian Siapkan Pestanya Orang Orang Bersorah Gembira Dan Menggerakkan Jarinya Ke Atas Aku Dan Mama Hanya Heran Dengan Reaksi Mereka Mah Dia Ingin Menjadikanku Ratu Mah Aku Dan Mama Saling Menatap Dengan Sangat Bingung Atas Semua Lapangan Ada Sebuah Pentas Yang Sudah Dihiasi Tempat Duduk Seperti Tahta Untuk Dua Orang Sepertinya Lelaki Itu Mengarahkanku Duduk Di Sana Ya Aku Dibawa Ke Sebuah Perkampungan Tapi Aku Tak Melihat Mamaku Mana Mamaku Aku Langsung Bertanya Menata Bola Matanya Tajam Dia Tersenyum Dan Setelah Itu Dia Bertepuk Dan Tidak Lama Kemudian Mama Berjalan Ke Arahku Dengan Tangan Terikat Tali Dikawal Dua Orang Lainnya Reta Mama Menangis Menatapku Apa Yang Kamu Lakukan Pada Mamaku Reta Ratuku Setelah Kita Menikah Dan Malam Pertama Baru Ibumu Aku Lepas Aku Tidak Mau Kau Menipuku Jawaban Lelaki Ini Membuatku Terpana Bagaimana Mungkin Mama Menjadi Sandra Untuk Memenuhi Keinginannya Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Aku Tidak Bule Emosi Tenang Tenang Dengan Tenang Dan Mengusir Ketakutan Maka Otak Bisa Berpikir Panjang Setelah Itu Mama Dibawa Pergi Lagi Datang 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 Seorang Wanita Membawa Dua Canggir Dan Menyodorkannya Kepadaku Dan Lelaki Kapak Setan Apa Ini Ini Adalah Minuman Kalau Kamu Menyetujui Menjadi Ratuku Sejenak Aku Perhatikan Isi Canggir Itu Warnanya Merah Seperti Darah Ayo Minum Reta Apa Ini Itu Adalah Darah Perawat Jika Meminumnya Maka Akan Membuat Kita Semakin Berani Kamu Harus Meminumnya Agar Bisa Menjadi Ratu Kuretah Aku Tidak Punya Pilihan Nyawa Mama Terancam Kalau Aku Menolak Dia Pasti Membunuh Mamaku Dengan Menahan Nafas Aku Berusaha Meminum Darah Itu Sekarang Bebaskan Mamaku Belum Semuanya Belum Selesai Masih Ada Tes Yang Harus Kamu Lalui Layak Menjadi Ratuku Apalagi Sekarang Ayo Makan Retta Tunjukkan Kepadaku Kamu Layak Menjadi Ratuku Lagi-lagi Aku Tak Punya Pilihan Aku Harus Membuktikan Agar Dia Percaya Dan Mama Selamat Aku Langsung Menggigit Daging Dan Memakanya Aku Menahan Agar Isi Perutku Tidak Keluar Dengan Santai Aku Seperti Menikmati Daging Manusia Yang Kukunya Apalagi Yang Kamu Inginkan Ambil Ini Retta Lelaki Kapak Setan Menyodorkan Sebuah Kapak Kepadaku Apa Maksud Semua Ini Aku Menerimanya Dan Menatap Dengan Penasaran Bunuh Bunuh Gadis Itu Jawabnya Yang Membuatku Terpanah Melihat Gadis Itu Ayo Bunuh Dia Retta Teriak Lelaki Kapak Setan Membuatku Terkejut Dia Mendesaku Agar Membunuh Gadis Aku Tidak Bisa Apa Kalau Kamu Tidak Membunuhnya Maka Mamamu Yang Akan Menggantikan Dia Tidak Aku Tidak Bisa Memilih Sesuatu Yang Tidak Ingin Aku Pilih Ini Masalah Nyawa Seseorang Atau Aku Memang Harus Membunuh Gadis Ini Agar Mamaku Selamat Ayo Kami Tidak Punya Waku Lama Menunggu Mureta Suara Lelaki Kapak Setan Itu Membuatku Sedikit Tertekan Aku Juga Menatap Mama Menangis Ketakutan Jangan Bunuh Aku Aku Mohon Aku Mohon Gadis Itu Terus Memohon Kepadaku Angkat Kapaknya Retta Angkat Dan Tancapkan Kapak Itu Kepada Gadis Itu Aku Mengangkat Kapak Di Tanganku Dengan Menatap Wajah Gadis Di Depanku Aku Terus Mengangkat Kapak Semakin Tinggi Dan Dan Ingin Mengayunkannya Seketika Kapak Kutancapkan Tepat Ke Kepala Lelaki Kapak Setan Darah Berjujuran Bahkan Mengenai Wajahku Dan Tidak Lama Kemudian Tupunya Jatuh Tepat Di Kakiku Dan Kaki Gadis Itu Kapak Setan Mati Di Tanganku Semua Orang Terpanah Dan Dia Menatapku Aku Mengambil Kapak Yang Tertancap Di Kepala Lelaki Kapak Setan Aku Mengangkat Kapak Itu Setinggi Tingginya Semua Orang Berontak Sambut Ratu Kapak Setan Hidup Ratu Kapak Setan Semua Orang Bersorak Menyambutku Dan Mama Dilepaskan Dari Ikatannya Serta Berlari Ke Arahku Mama Memeluku Tidak Lama Kemudian Nomi Mendekatiku Dia Membawa Air Putih Dan Menyodorkannya Dengan Wajah Tersenyum Ini Reta Minumlah Mungkin Kamu Merasa Mual Setelah Minum Darah Dan Daging Manusia Terima Kasih Telah Membebaskan Kami Dari Kapak Setan Aku Langsung Minum Dari Tadi Aku Memang Ingin Secepatnya Cari Air Putih Pau Amis Darah Masih Melekat Di Tenggorokanku Bagaimana Reta Setelah Minum Pandanganku Berkunang-kunang Aku Melihat Mereka Mengikat Mama Dan Setelah Itu Dunia Menjadi Gelap Kupukah Mataku Dengan Kepala Sedikit Pusing Aku Berusaha Menguatkan Tenaga Tapi Sial Badanku Lemas Duduk Di Tengah Lapangan Dan Disaksikan Semua Orang Aku Seperti Orang Mabuk Meskipun Pikiranku Normal Namun Tenagaku Kurang Berfungsi Mah Mama Dengan Melihat Sekitar Kudapati Mama Duduk Di Kawal Dua Orang Wanita Mama Menatapku Senduh Halo Retta Gadis Pemberani Pilihan Ayahku Ayahmu Ya Dia Ayahku Kamu Kira Aku Mau Menyerahkan Kelar Ratu Kepadamu Aku Anaknya Yang Lebih Berhak Aku Tidak Menyangka Nomi Sejahat Ini Gadis Cupu Yang Aku Kenal Di Sekolah Berubah 180 Derajat Apalagi Aku Mengetahui Kalau Nomi Putri Dari Kapak Setan Aku Salah Menilai Kenapa Kamu Ingin Memberikanku Pisau Silet Agar Lepas Dia Tersenyum Sinis Dan Berkata Aku Ingin Kamu Membunuh Ayahku Gila Ternyata Dia Lebih Berdarah Dingin Dari Ayahnya Sement Sementara 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 Kul Lihat Ibunya Mendekatiku Dan Memaksaku Minum Lagi Aku Terbatuk Setelah Dia Memaksaku Minum Entah Minuman Apa Yang Diberikannya Tapi Makin Lama Tenagaku Makin Segar Dengar Semuanya Aku Nomi Putri Kapak Setan Akan Melanjutkan Memimpin Kalian Jika Ada Yang Melawan Aku Akan Membunuh Kalian Nomi Bersuara Lantang Melihat Kesemua Orang Semua Orang Bersorak Menggerakkan Jarinya Ke Atas Bagaimana Retta Kamu Sudah Pertenaga Sekarang Kata Ibu Nomi Dan Aku Hanya Menatapnya Dia Ayo Kita Mulai Pertunjukannya Ucap Nomi Sambil Bertepuk Tangan Dua Kali Apa Maksud Nomi Dan Ibunya Pertunjukan Apa Yang Mereka Inginkan Dariku Aku Hanya Menunggu Apa Tidak Lama Kemudian Datang Dua Orang Lelaki Membawa Kapak Dan Memberikannya Kepada Nomi Ambil Ini Retta Bunuh Mamamu Sekarang Aku Terkejut Mendengar Perkataan Nomi Bagaimana Mungkin Aku Membunuh Mamaku Sendiri Lebih Baik Aku Mati Daripada Melakukannya Tidak Nomi Aku Tidak Mau Kalau Kamu Tidak Mau Maka Aku Yang Akan Membunuhnya Tunggu Tunggu Nomi Aku Berteriak Menghentikannya Nomi Berdiri Di Samping Mamaku Aku Melangkah Mendekatinya Dua orang Berkapak Mengawasiku Di Samping Kiri Kanan Aku Sulit Melawan Ambil Ini Bunuh Mamamu Kuliah Dua orang Di Sampingku Mereka Mengawasiku Aku Menarik Nafas Dalam Dan Dengan Secepatnya Kutancapkan Kapak Kedadan Nomi Melihatku Melawan Ibu Nomi Memerintahkan Dua orang Berkapak Di Sampingku Membunuhku Aku Dengan Cepat Menghindar Ilmu Taekwondo Yang Diajarkan Papa Membuatku Bisa Menghindari Serangan Kapaknya Aku Berdiri Tegak Memegang Kapak Mama Berlari Mendekatiku Semua Orang Bersorak Menyembahku Hidup Ratu Kapak Hidup Ratu Kapak Diam Diam Semua Aku Bukan Ratu Kalian Aku Bukan Ratu Kapak Setan Aku Hanya Anak Sekolah Mulai Hari Ini Aku Bebaskan Kalian Dari Tradisi Kapak Setan Hiduplah Yang Normal Aku Yakin Kalian Tidak Ingin Membunuh Ya Dalam Pertarungan Tadi Ibu Nomi Juga Ikut Terbunuh Oleh Kapak Di Tanganku Sebenarnya Aku Tak Ingin Membunuh Tapi Ini Terdesak Aku Nggak Mau Mati Semuanya Terdiam Aku Meminta Gadis-gadis Itu Dibebaskan Dengan Menggunakan Mobil Jeep Mereka Aku Pergi Dari Perkampungan Itu Dengan Mama Mama Menyetir Mobil Dengan Kecepatan Tinggi Agar Cepat Jauh Dari Lokasi Kapak Setan Reta Akhirnya Kita Bisa Balik Ke Kota Besar Mama Gemetar Menyetir Sangat Terlihat Mama Merasa Legah Dengan Keselamatan Kami Aku Berharap Tidak Ada Jauh Dari Tekanan Dan Ancaman Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Misteri Selanjutnya Maturnu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh